Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa bagaimana perkembangan penyelidikan baku tembakan antar polisi di rumah dinas Kadif Propampori yang dilakukan oleh tim khusus bentukan Kapori maupun tim dari Polres Jakarta Selatan. Berikut ini laporan dari Marcelina Tumundo dari kawasan Durantiga Jakarta Selatan. Marcelina 4 kali sudah pihak kepolisian melakukan olah TKP di rumah dinas Irjan Verdi Sambo. Apakah Anda memiliki informasi apa saja yang berhasil dikumpulkan oleh tim penyidik dari 4 kali olah TKP ini? Egan dan Fitri betul sekali bahwa sudah 4 kali olah TKP digelar di rumah dinas dari Kadif Propampori Irdi Sambo. Dan dari setiap olah TKP memang kepolisian belum secara gamblang menyampaikan apa saja hasil ataupun barang bukti yang berhasil dikumpulkan dari setiap olah TKP. Tetapi kalau kita lihat perkembangan statement dari polisi ini menyampaikan bahwa sudah ada beberapa alat bukti yang dikumpulkan seperti senjata, proyektil peluru, kemudian juga sidik jari. Dan tentunya sampai saat ini juga sudah ada beberapa orang saksi yang dimintai keterangan. Kita review bagaimana berjalannya olah TKP ini mulai dari olah TKP yang pertama, yakni pada tanggal 8 Juli lalu setelah dilakukannya pelaporan atas insiden tembak-menembak di TKP. Ketika itu Polres Metro Jakarta Selatan setelah menerima laporan kemudian melakukan olah TKP saat kejadian ini belum terungkap kepada publik. Dan kemudian pada hari Senin kemarin atau dua hari setelah kejadian kemudian polisi mengungkap bagaimana kronologi dari kejadian ini yang menurut polisi bermula dari Brigadir J yang mencoba untuk masuk ke kamar pribadi dari Kadif Propam ketika sang istri Putri Ferdi Sambo tengah beristirahat. Dan kemudian ada dugaan kepada Brigadir J ini yang melakukan pelecehan dan juga penodongan pistol kepada istri dari Kadif Propam. Kejadian itu lalu memicu terjadinya tembak-menembak antara Brigadir J dan juga Barada E yang kemudian berujung pada tewasnya Brigadir J. Dan selain itu setelah olah TKP yang pertama polisi lalu menggelar olah TKP kedua pada tanggal 12 Juli atau dari Selasa Malam sampai dengan Rabu Dinihari dimana olah TKP ini berlangsung selama kurang lebih 5 jam dan dipimpin oleh kabar reskrim Komjen Agus Andrianto. Lalu dalam olah TKP ini juga polisi memang tidak menyampaikan secara detail apa saja barang bukti tambahan yang dikumpulkan dan kemudian polisi juga menyampaikan bahwa tidak hanya menggelar olah TKP tetapi juga nantinya penyelidikan ini akan juga memperhitungkan adanya otopsi dari Pusdokus Polri. Lalu di olah TKP ketiga yang di tanggal 13 Juli atau hari Rabu siang kemarin ini juga dilakukan olah TKP oleh Kapolres Jakarta Selatan melibatkan juga personil dari puslap for Mabes Polri dan juga dokter forensik dari Mabes Polri. Dan dalam olah TKP ini dari pihak Kapolres Jakarta Selatan ini menyampaikan setidaknya berupaya untuk mengumpulkan 5 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP. 5 alat bukti ini diantaranya adalah keterangan ahli, surat atau dokumen, kemudian petunjuk, keterangan dari terdakwa dan juga bukti transaksi yang setidaknya berupaya untuk dikumpulkan dalam olah TKP ketiga. Nah olah TKP keempat yang baru saja dilakukan pada hari ini, tepatnya dari pukul 9.30 sampai sekitar 11.50 waktu Indonesia Barat melibatkan juga personil dari INAFIS untuk mengumpulkan alat bukti. Tadi terlihat petugas membawa tiga koper dan juga keluar dengan tiga koper yang sama. Tetapi kemudian pihak kepolisian belum menyampaikan apa saja hasil dari olah TKP hari ini. Pihak polisi menyebut bahwa akan menunggu proses penyelidikan ini selesai secara tuntas baru akan diumumkan kepada publik. Demikian Egan dan Fitri. Terima kasih atas informasinya Marcelina Tumun.